Intro Setelah beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan Juli 2021, kabar heboh dan mengejutkan bahkan menjadi trending topic di social media, menyeruak dari pasangan selebriti fenomenal serta kaya raya, Nia Ramadhani dan pengusaha Tajir Ardi Bakri, di mana terjerat kasus penyalahgunaan narkotika. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Pusat, kemarin 2 Desember 2021, sidang perdana kasus penyalahgunaan narkoba Nia Ramadhani dan suami digelar. Dalam hasil persidangan, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Nia dan Ardi dengan hukuman rehabilitasi rawat jalan di BNNP DKI Jakarta selama 3 bulan. Jaksa Penuntut Umum waktunya sebagian barat adalah cara untuk pemeriksaan saksi kepada saudara-saudara untuk di momen memanggil dan melakukan saksi-saksi, serta api kalau ada, padahal datang waktu tajam tersebut, dan tetap dikembalikan ke tempat rehabilitasi, sidang cukup dan ikut. Tadi sudah kami sampaikan ke Yang Mulia Majelis Hakim sebagaimana yang didengar oleh Hukumkan, bahwa ada tanggapan sesungguhnya terhadap Suradawan itu, tetapi tanggapan itu akan kami sekaliguskan di dalam peledoi atau nota pembelahan yang nanti kami akan ajukan. Pak Ardi Bunia itu dan Pak Ivan sudah betul-betul siap menghadapi persidangan ini sejak awal waktu diproses di kepolisian di Polres Metro Jakarta Pusat, kan sudah disampaikan oleh beliau langsung kepada saya, siap menghadapi. Ini kan memang mereka mengakui perbuatannya dan tahu resiko-resikonya, apa yang harus dipertanggungjawabkan, tahu beliau. Dan di tengah sidang perdanaannya ini, rupanya ada hal yang cukup mencuri perhatian, di mana tak hanya potongan rambut Nia Ramadhani yang berbeda, namun Nia dan Ardi pun ditegur dan diberi peringatan oleh Majelis Hakim lantaran keduanya terlambat datang mengikuti sidang. Usut punya usut, menurut pengakuan kuasa hukumnya Wa Odenur Zainab, hal itu bukanlah disengaja oleh Nia dan Ardi melainkan kondisi kliennya yang sedang tak enak badan, di mana tengah terserang penyakit diare. Sepertinya semalam memakan agak kurang sambal atau apa, jadi tadi pagi sempat diare. Bunia sama Pak Ardi, sempat buang mules-mules gitu lah, jadi kalau mau kebayang perjalanan lumayan kan, dan macet gitu, khawatir aja, makanya tadi agak lama sedikit, menunggu dari dokter, dan kemudian sudah dikasih dokter obat, Alhamdulillah, dan bisa datang ke persidangan, meskipun telat gitu, tetapi memang kan bukan disengaja. Di sisi lain, lalu Mara Satria Wangsa, Jubir keluarga Bakri, yang datang dalam persidangan, mengaku berterima kasih kepada masyarakat, atas perhatiannya untuk Nia dan Ardi, hingga meminta doa terbaik, untuk pasangan ini dalam menghadapi hukum yang dijalani. Terima kasih atas perhatiannya, mohon doanya, semoga belajar. Apapun yang terjadi hari ini, ya itu kan pasti ada hikmahnya. Mereka konsisten, mereka komit. Mereka konsisten, komit, apapun yang terbaik, kita ikut aja sebagai warga negara yang baik, Pak Ardi, Bunia, ikuti proses hukumnya, sebagai warga yang berkataan. Apa yang terjadi dengan buah Bunia, Pak Ardi, bisa terjadi dengan keluarga manapun, dari golongan atau serata sosial manapun, dan kita ambil hikmahnya. Terima kasih ke semua. Mengingat Nia dan Ardi harus terpisah dari anak-anak tercintanya, lantas seperti apa kondisi anak-anak Nia dan Ardi saat ini? Kan ada Andung, ada kakek Nia, ada Pak Ical dan Ardu tadi, ada dari ibunya Nia juga. Berbeda dengan kondisi anak-anak Nia Ramadhani dan Ardi Bakri, yang baik-baik saja direwat oleh kakek neneknya, meski orang tuanya terjerat kasus hukum, polemik pemain bola kondak, Bambang Pamungkas dan anaknya, Jane Abel justru semakin menemui babak baru. Ya, kemarin Kamis 2 November 2021, Ibunda Jane Abel, Amalia Fujiwati, terlihat menyembangi polda Metro Jaya, untuk menggugat mantan suaminya, Bambang Pamungkas, diduga terkait penelantaran anak. Saya bersama Ibu Amalia, dan Alhamdulillah kita juga disupport sama Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ibu Esna sama Pak Andi. Kita sudah komunikasi selama 2 minggu kebelakang, dan hari ini kita memutuskan bahwa kita akan membuat laporan polisi di Pondana Metro Jaya, terkait dengan pasal 76B, Junto 77B. yaitu adalah intinya ada penelantaran terhadap anak, di situ ada pidananya, pidananya maksimal diancam dengan pidana penjara selama 5 tahun, dan denda maksimal 100 juta rupiah. Yang dilaporkan adalah seorang laki-laki berinisial BP. Sebetulnya ini adalah langkah hukum terakhir mungkin ya, karena pada saat awal kita komunikasi, kita sudah mengundang, tapi tidak ditanggapi, kemudian kita lakukan bugatan di penghadiran agama, lagi berjalan, lagi di tingkat banding, tapi dari situ sama sekali tidak ada di tingkat baik, maka ini adalah langkah hukum terakhir yang akan kita tegur. Ya, dengan melaporkan mantan suaminya ke pihak kepolisian, memang menjadi langkah hukum terakhir yang ditempu Amalia Fujiwati. Mengingat pada September lalu, Amalia sempat membuktikan, bahwa sang anak merupakan darah daging Bambang Pamungkas, setelah melakukan tes DNA. Lantas seperti apa harapan Amalia dengan pelaporan ini? Dan seperti apa pula, harapan lain Amalia, ibu kandung Jane Abel, yang menginginkan Bambang Pamungkas untuk bisa menjalani tes DNA? Ya, sebenarnya berarti, saya berharap Pak BP itu bisa dengan kesadaran hati ya kan, untuk melakui bahwa itu anaknya dan tidak berbonggung lagi. Sebenarnya saya tidak ingin ini dibawa sampai sejauh ini, tapi memang kondisinya anak saya kan ada di dunia ini, dan memang anaknya beliau. Saya tetap seperti semua, berkomitmen untuk memperjuangkan hati anak itu. Ya, harapan saya bisa tes DNA ulang. Atau kalau harapan pertama saya sih adalah bertemu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.